3 butir amurisi dan kunci senjata 6 kesatuan TNI dan Polri berikut Forkopinda dan masyarakat termasuk tokoh agama ikut ambil bagian dalam pelatihan menembak yang digelar di lapangan tembak Polres Jember latihan ini untuk belajar membidik sasaran agar lebih fokus terutama saat petugas dihadapkan pada situasi sebenarnya seperti berhadapan dengan para teroris khususnya anggota Polri dan TNI tak hanya berlatih fokus namun peserta dilatih kecepatan memuntahkan peluru dari pistol yang digenggamnya marahnya aksi terorisme akhir-akhir ini dipandang perlu meningkatkan kemampuan personil tak hanya satuan TNI namun polisi berikut satpam yang juga bertugas menjaga keamanan perkotaan atau perbankan jika dalam situasi kondisional mereka diharapkan dapat dengan sigap melakukan tindakan dengan senjata api namun tetap terukur salah satu peserta Kapten Suharyono dan Ramil Sumber Sari mengaku dengan latihan ini dapat menambah kemampuan membidik sasaran dengan tepat karena dipandu oleh ini struktur profesional yang memberi arahan apresiasi juga diungkapkan oleh Halim Subahar, tokoh agama yang mengaku senang karena dapat belajar tentang bagaimana cara menggunakan pistol untuk membidik sasaran yang tepat ini merupakan pembelajaran berharga bagi dirinya saya kira ini bagus ya pertama kita itu memupuk silaturahim menjaga sinukitasnya bahwa pada waktu tertentu memang hal-hal seperti ini ini penting siapa tahu nanti juga bisa dimanfaatkan tetapi yang paling inti bahwa ini adalah kegiatan silaturahim untuk bersamaan ya sehingga kita itu sangat huyuh sementara itu menurut AKBP Kusworo Wibowo Kapolres Jember dengan berlatih menembak ini selain mengasah kemampuan setiap personil juga menjaga silaturahmi antar kesatuan seperti TNI, Forkopimda dan masyarakat sehingga semua saling bahu-membahu jika dihadapkan pada situasi genting untuk bergerak bersama ini diikuti oleh Polres Jember dan 6 satuan TNI kemudian untuk eksebisinya kami mengundang Forkopimda para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan secara sinergi dan untuk semakin mendekatkan Polri kepada masyarakat itu untuk meningkatkan kemampuan selain daripada itu, untuk meningkatkan kerjasama, kekerabatan diantara Polres Jember dengan 6 satuan TNI yang ada di Kabupaten Jember kemudian dengan instansi perbankan kemudian dengan tokoh agama, tokoh masyarakat serta Forkopimda itu sendiri melalui ajang latihan menembak di Polres Jember meski hanya latihan, mereka yang membidik sasaran dengan tepat mendapat hadiah berupa tropi dan uang pembinaan jutaan rupiah dari panitia dari Jember Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan